Halo sahabat alam, berjumpa kembali bersama saya Ewal Hoya dan Anggrek Alam Channel Ini dia, di liputan kali ini saya akan memperlihatkan Anggrek Alam dari Kalimantan Barat yakni dimorphosis lowii Ini ukuran sedang ya, panjang Panjang dari pangkal batang Sampai ke ujung daun Ini perkiraannya ada 80 cm Ini untuk daunnya ada sekitar 80-1 meteran ya Panjang daunnya ini cukup lumayan panjang Di tempat yang agak tertutup makanya daunnya agak lebih memanjang Tetapi kalau di tempat yang agak terbuka Dia daunnya akan lebih pendek Nah, di liputan kali ini saya akan menjelaskan dan menyampaikan media yang cocok untuk Anggrek dimorphosis lowii Di sini saya menggunakan cacahan akar kadaka Atau bisa juga akar simpar menjangan Bisa juga dipakai bagian dari akarnya tersebut Nah, kemudian yang kita perhatikan juga adalah Hama dari Anggrek Nah, kita bisa perhatikan di sini Di sini ada Siput tanpa cangkang Ini dia, siput tanpa cangkang Dia akan menggerogoti bagian daun tanaman Dan bagian Bakal buka tanaman Kemudian juga dia akan menggerogoti bagian pangkal dari Atau ujung akar dari Ya, dari akar baru maksudnya Seperti ini Akar baru Ini kalau kita biarkan nanti akan digerogoti oleh Hama siput Siputan pacangkang ini dia Di sini Ini belum saya sempat bersihkan Belum sempat saya bersihkan daunnya dari Lumut Ini belum sempat dibersihkan ya Dia masih kotor Nanti akan kita bersihkan nanti Membersihkannya Membersihkan daun Di perposisi lowii Saya menggunakan Susu bubuk Susu bubuk dari berbagai merek Masalah yang penting dia Susu bubuk Susu bubuk Kemudian kapas Cotton bud Dan sedikit air tentunya Ini Dimorposis lowii Yang di sini berbunga Mencapai 12 kuntum Ada 12 kuntum 12 bakal bunga Yang belum mekat seperti ini Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua belas Udah dua belas Bakal bunga Dan sayang Satu poten ini belum mekar Kemudian Kembali lagi ke media Media yang saya gunakan disini adalah Media potongan Akar pakis kataka Akar kataka Kemudian saya potong-potong Ini dia seperti ini Karena cukup mampu untuk menyerap air Dalam beberapa waktu Bisa satu sampai dua hari Tidak akan Habis mengungap atau menetes Saya menggunakan pot keranjang juga ya Pot keranjang seperti ini Karena untuk jenis di perposis Low E Dia tidak tahan dengan Kelembaban yang tinggi Kemudian setelah Medianya kelihatan kering Kita tinggal siram Dengan air secukupnya Oh ini Cekat di tampilannya Ini akarnya sudah mulai tumbuh Sekitar Belum sampai satu senti ya akarnya Belum sampai satu senti Ini sudah satu bulan Saya tanam Seperti ini Kemudian untuk Hamanya sendiri Untuk hamanya Tinggal kita Buang seputnya Buang dan Kita matikan Ini dia Ini kelemahan Dari daun panjang Tipe daun panjang Ada seperti ini Dia akan Ketetekuk seperti ini Dan daunnya akan Pecah Di Bagian tengah daun Dia akan pecah Dan Tampilannya jadi kurang menarik Ini kelemahan dari Daun panjang Demur persis Kalau daun pendek Dia akan lebih Lebih tahan terhadap Pecah daun Dan Lebih tegak Seperti ini Kalau daun pendek Ini karena bagian Daun muda Jadi belum terlalu Panjang Dia Seperti ini Daunnya akan pecah-pecah Jadi melengkung Seperti ini Untuk bunganya sendiri Pada liputan sebelumnya Setelah saya tampilkan Untuk Contoh bunganya Ini di bagian Pertama Bunga pertama Nanti berwarna kuning Berwarna kuning Yang ini berwarna kuning Kemudian yang berikutnya Berwarna merah Marun Kenapa demikian Karena itu memang Sudah genetiknya dari alam Ya Untuk demor posis Towi Pada liputan sebelumnya Demor posis Towi Adalah yang Parigata Sedangkan yang ini adalah Yang biasa Yang daun biasa Jadi daunnya Hijau tua Ini karena Dirosak oleh Serangga ini ya Digit-digit serangga Ya kan Yang itu tidak Satu itu Untuk Penalaman sahabat Alam Dijaga Dan dirawat Sebagaimana Mestinya Biar tidak diganggu Oleh Binatang Dan Tetap Numbu optimal Di tempat Di luar habitatnya Oke Selamat kalam Demikian Liputan singkat Kali ini Silahkan Kalau berminat Kanak saya Untuk memiliki Anggir kalam Dimor posis Loli Kali ini Kali Ya M규